Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Jody Wai Channel Nah pada kali ini saya sedang berada di Nadirojo Ini terminalnya dan ini pasarnya ya Selama juga gak kesini Oke aku rencana mau main ke garasi lagi nih Mau main ke garasi Timbul Jaya yang ada disana ya Yang tuas banget Sebelumnya pernah aku kontenin sih Cuma ini lagi ada garapan disana ya Kita mau lihat garapan apa ya Ada bis unik ya Bis itu yang lagi digarap Nah ini tapi aku mau ke Seberang dulu deh Ke terminal sambil cari makan ya Disitu kadangkali ada man Belum sarapan Oke kita nyebrang dulu Lari Nah udah sampai kita ya Di terminal Tadirojo Ini pas juhur Rolasan Untuk BM78 Untuk BM78 Soda white rose Apa ini tulisannya Nostalgia 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 White rose Pada gunung mulia Pada gunung mulia Pada gunung mulia BM kalau BM Agra Oke teman-teman Karena enggak Ini sarapan yang cocok Di terminal Tadirojo Kiri Woyo Kalau kesana Arah Purwantoro Ponorogo Kalau ke kiri Itu arah ke Jatipuro Jumapolo Masuk terus kesana Jalan Situasinya kurang lebih Seperti ini Di tahun 2022 Wah ada kol bagong Wah keren Terus itu Di kirinya itu ada Cuciannya Armada Jaya Perkasa Lungnya Express Di sana juga masih ada Garasi-garasi lain Seperti Tunggol Jaya Terus dulunya ada Garasinya Jaya Mulia Utama Pernah aku kunjungin juga Ini Tunggol Darat Putra AT1747AR Yang jam pertama TPP jam pertama Nah ini dia teman-teman Garasinya Bis legenda PO Timbul Jaya Kantor pusat Timbul Jaya Sebelumnya aku pernah kesini ya Wah ini jadi apa sekarang Ini belum kesini lagi nih Rencana kita mau Cari Perizinan dulu ya Disini Cari orang dulu disini Perizin Di perpusat Timbul Jaya Kayak gini sekarang ya Situasinya Oh itu masih ada Oh itu masih ada tuh Masih ada Ya baru digarap itu Ada yang dipotong Ada yang di Sudah mau jadi Nah teman-teman Alhamdulillah ya Disini kita disambut dengan baik Ya Tadi aku udah izin ke kantor Disini alhamdulillah disambut dengan baik Wah ini jadi pasar malam disini Kayaknya lagi dibangun Bangun pasar malam disini Oh iya Total luas garasinya sendiri Timbul Jaya itu punya luas kurang lebih 3 hektare Jadi gak heran kalau disini bisa jadi pasar malam Gokil emang Ini armadanya ya Wah Keren Ini dia teman-teman Wah ini bisnya ya Alhamdulillah tadi udah ngobrol-ngobrol ya Kebetulan disini ada pemiliknya ya Ownernya langsung Yaitu Bapak Danar Mantan Bupati Wonogiri Saik-saik Mantep pokok ya Wah Ini yang X1609 ini Yang ini X Yang jelas ini Hinoaka 174 LA Ini yang tahun 86 Kalau gak salah ya Ini yang X AD 1529 AG Ini udah yang Mau jadi Dan disitu masih Digarap lagi bis-bis klasik ya Asli kokil Nah Itu tuh Setirnya pake setirnya Ranger Kayak gini nih Interiornya Ini masih Proses ya Yang jelas Jadi bis berbonet ini Kayak Dulu itu Ada yang kayak Dodge Gitu-gitu ya Dodge Chevrolet GMC Terus Fargo Macem-macem dulu Kayak gitu Ya Dan ini yang 1609 AG Yang mercy OF OF 1113 Atau OK Ini juga Keliatannya mau digarap nih Ya Nanti jadi apa Enggak pak Wah Ini berarti tinggal berapa Persen lagi nih pak Kira-kira pak 75% 75% ya Oh Tinggal ngecat ya Ini Ngecat sama Pasang Interior ya Wah Mantep ini Pintunya juga udah Jadi nih ya Pintu belakang Kayak gini Bener kan 1609 AG Ini yang jam Kalau dari Solo itu jam terakhir ini Diapit sama Kalau yang lastenya ini Diapit sama Gunung Mulia 21 Sama Gunung Mulia 83 Ini tengah-tengah Sekarang yang ganti Yang tunggal daerah putra Yang 48 Ini berarti rencananya Mau jadi apa pak Nanti Ya mau dijalanin gitu Buat wisata Atau gimana Oh masih rahasia ya Nanti Tunggu aja ya Tanggal mainnya Wah Ini makin penasaran nanti Ini masih rahasia Teman-teman Jadi Tunggu aja ya Kalau Semisal Wah Nanti Aku berharapin sih Jadi wisata ini Wah Ini Tuh Tunggungannya Bener-bener dibuat Kayak bis Tahun 70-an Banget ini Kayak jamannya Dutch Chevrolet Ya pak ya Keren 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 Asli Keren Ya Sebelumnya Bis ini Yang 1529 AG Apa ya Ini 29 Ini dulunya Bodi Resul ibu Scania Terus Yang Terus Dirombak Depan belakang Itu jadi Model Scorpion King Sayangnya Aku Ini Belum pernah Naik Yang 1529 Sebenarnya Sudah Berkali-kali Kalau dulu Belum Ada Youtube Sehingga Ada Youtube Belum Bernaik Lagi Dan Bisnya Udah Pensiun Udah Digantikan Dengan Bis yang Baru Yang AC Yang Sekarang Jamnya Itu Tadi 1747 Tadi Lewat Jamnya Ini Jamnya 29 Ini Ya Jamnya Yang Tadi Lewat Itu Dina Di Lojo Ya Nah Disini Juga Ada Yang Lagi Garap Pernah Aku Naikin Juga 1553 EG Tindul Saya Ini No AK Ini Sedang Proses Tapi Ini Bakal Beda Bentuk Ada Fotonya Di Depan Hino AK Alang Liga AK 174 LA Ini Bakal Dirombak Jadi Klasik Lagi Jadi Keren Nanti Iwa Kita Potong Depan Ini Iya Eh Bikin Benar Oh Balang Orang Sikumi Soalnya Petrometra Mereka Robodok Tindul Cher Sikumi Hai Tindul Mereka Terima kasih. 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 Nggak tahu nih Rodenya di Jepan Bonetnya tuh Kayak ini Kayak apa ya Kayak buaya banget gitu ya Nah ini nanti mesinnya disini Di kolom sini Nah disini Nanti mesinnya Dudukannya udah ada Terus memang udah Bener-bener disambung ya Nanti setirnya gitu Sambung Segini Keren-keren Keren banget ini Asli Susi buaya Asli keren Aku mau naikin Tapi masih Nggak berani Bisa aja sih sebenernya Tuas perseneling Setir Nah ini kalau Tampilan dari dalemnya ya Wah Oke gini nanti Cakep lah pokoknya Ini mumpung pada rolasan Aku juga mau ikut rolasan juga Ini ada Joglunya ya Buat naruh Ini ada Mobil Jadul Cari-cari Makan dulu kita ke depan Siapa yang kangen timbul jaya Ngacung Silahkan komen Oke teman-teman Setelah tadi Makan ya Terus ngobrol Panjang lebar Sama Mas Izzul ya Mas Izzul itu Generasi ketiganya Timbul jaya Ya teman-teman Jadi Apa ya Putra pertama Putra pertama Dari Pak Danar Ya Dari Pak Danar Putra pertama Ngobrol-ngobrol di warung Wah panjang lebar Seru Asik Cuma yang nggak Aku video ya Ngobrol-ngobrol Kenalan Saling tukar nomor Pokoknya Nambah sedulur lah Disini ya Aku mau Nilik lagi Sini ya Ini udah Mau jadi Ini mau jadi Pasar malam ya Lagi Dibangun Ini 14.45 Jam 14.45 Dan Ini Nggak 3 hektare Ternyata Lota luasnya itu Menurut Mas Izzul Menurut Keterangannya Mas Izzul ini Totalnya 4.5 Hektare Bayangin 4.5 Hektare Garasi Bis terbesar Mungkin yang ada Di Indonesia ya 4.5 Hektare Gokil Emang Next time Kita kesini lagi Mungkin Kalau pas pasar Malamnya Udah jadi Setelnya lagi Capin Didempul Dempulin Rencananya sih Infonya itu Nanti setir Mau diganti Pakai yang setir Klasik ya Jadi Nggak setir Akal gitu Ya Setir Pakai Setir-setir Klasik Speedometer Yang klasik Klasik juga Yang punya Judge mungkin Ya Kan yang mudah Aku bilang tadi Ini juga mau diganti Tentunya Ya Terimu Samalah Klasiknya Kecanduannya Tukang kelas Tentunya Tentunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati